Halo assalamualaikum apa kabar semua kembali lagi di channel aku udah lama banget aku enggak update udah satu bulan vakum lagi enggak namun ide gitu seperti biasa di seperti bulan-bulan sebelumnya kali ini aku mau update soal behel nah aku kemarin juga habis kontrol rutin setiap bulan kali ini di bulan ke-9 aku pakai behel jadi apa aja yang udah terjadi apa aja yang udah berubah di gigi aku selalu pakai behel ini langsung aja ya seperti biasa kalau pas dateng kita kayak terpapar segala macam terus pakai APD nanti aku bakal kasih videonya terus habis itu ketika ke dokter apa sih yang pertama diganti yang jelas yang diganti pertama adalah karet sekarang aku pakai warna merah karet ini aku pertama kali nyoba warna merah sebelumnya aku belum pernah nyoba kayak aku tuh kayak cuma pakai silver ungu pink warna yang aman-aman aja dan kebetulan memang disanapun pilihannya enggak banyak dan ini karena udah mulai agak rapet di sela-sela yang disini-disini terus jadinya aku berani indiri untuk pakai karet warna merah terus yang kedua sekarang atas bawah aku full udah pakai power chain dari graham kiri ke kanan atas bawah semua udah pakai power chain kalau kemarin tuh masih kayak penarikan di jadi yang pakai power chain full itu kemarin bagian atas terus yang di bawah itu buat narik taring sekarang Alhamdulillah taringnya udah mundur jadi sekarang depan pun udah pakai power chain seperti ini jadi untuk progress aku di bulan ini di bulan ke-9 ini adalah penarikan mundur untuk semua udah full atas dan bawah gitu kalau bulan kemarin di bulan ke-8 itu baru penarikan di bagian atas dan taring bawah kanan kiri dan bulan ini udah masuk dua-duanya ditarik gitu terus yang ketiga aku udah nggak pakai lagi karet elastik jadi karet elastik itu tuh karet yang kecil buat membantu menarik dari si karet behel utama itu biar lebih cepat gitu nah mulai bulan ini tuh kata dokter aku udah nggak perlu pakai lagi karena sekarang udah proses mundur dan itu bareng-bareng gitu untuk gigi depan empat gigi depan atas bawah Oke dan untuk biaya kontrol kemarin juga banyak banget yang nanya untuk biaya kontrol itu sekitar 350.000 sebulan karena selain kontrol ada biaya administrasi terus ada biaya APD untuk protokol covid itu jadinya ada biaya tambahan di klinik tempat aku pasang di behel gitu terus yang aku rasain di bulan ke-9 ini aku udah apa ya udah bisa mingkem gitu udah bisa mingkem rapi walaupun masih ada behel gitu udah tidak mengganjal seperti bulan-bulan sebelumnya terus celah-celah itu udah mulai rapet buat di sini ini udah mulai rapet udah lebih rapet daripada bulan sebelumnya jadi semua tuh butuh proses nggak ada yang instan tapi kita nikmatin aja gitu terus nggak ada yang nyangkut-nyangkut lagi kalau dulu kan kalau kita pas sambil tuh kadang suka awal-awal tuh senyum tuh nyangkut gini sengka ini ketinggalan bibirnya ketinggalan atau kadang-kadang tuh kayak makan apa terus aduh nyangkut terus saryawan gitu itu udah enggak Alhamdulillah udah nggak aku alamin lagi udah nggak kayak kemarin-kemarin nggak ada nyangkut kalau saryawan sih termasuknya sedikit aku ngalamin saryawan jadi kayak misalnya kena bracketnya itu sobek sedikit langsung sembuh Alhamdulillah ada sesekali cuma enggak sering dibandingin yang diceritain temen aku tuh dia sering banget saryawan aku enggak terus nyangkut yang paling aku sering ngalamin itu nyangkut-nyangkut gitu di sini dulu sebelum tarik aku mundur itu suka nyangkut gitu tapi sekarang udah Alhamdulillah udah enggak udah mundur udah nyaman lah bahkan udah agak pede gitu kalau senyum agak senyum gitu udah mulai agak berbeda dengan behel kalau dulu tuh kayak numpuk banget sampai mulutnya tuh kayak rasanya tuh penuh gitu sampai kayak gini gitu perasaan aku kalau di foto-fotonya tapi sekarang udah Alhamdulillah udah mending udah enak banget terus waktu awal-awal bulan ketujuh aku pakai behel kalau nggak salah ya itu tuh pas malam tuh kayak susah mingkem gitu waktu awal-awal pakai power chain yang full ini bagian graham atas tuh kayak susah banget mingkem gitu pas tidur jadi kayak tidur tuh gini terus lama-lama tuh kering gitu kan ke bibir tapi sekarang udah nggak udah bisa udah normal dan udah enak banget kalau ada pertanyaan kalian boleh tanya di bawah aku memang sengaja setiap bulan tuh kayak update soal behel sebagai kayak dokumentasi aku pribadi juga atau mungkin juga kayak sharing apa yang kalian alami Kak dan apa yang aku alami kayak gitu jadi aku memang berusaha sampai nanti lepas behel itu tuh sebulan sekali aku pengen update gitu tapi untuk di dalam kliniknya sendiri waktu di dalam ruang dokter aku selama ini belum ada rekod aku belum nanya ke dokter juga untuk boleh nggak sih dok rekod di dalam gitu cuma aku kayak malu juga gitu mau bilang ke dokter gitu kecuali kalau kayak yang nonton video aku tuh udah banyak gitu kan ini masih kayak semi dokumentasi aku pribadi makanya kayak di ruang dokternya aku belum berani rekod oke untuk yang disini seperti oh ya untuk yang disini ya seperti bulan kemarin aku masih pakai ligatur di kanan kiri atas bawah sama depan itu masih pakai ligatur jadi biar kecuali taring itu enggak eh taring atas itu enggak dipasangin ligatur di sini disini tapi taring bawah itu dari graham sampai taring bawah itu dipasangin ligatur fungsinya ligatur itu untuk mengunci agar tidak bergerak seperti itu ya jadi biar nggak makin mundur biar mudurnya tuh bareng terus untuk apa empat-empat gigi depan atas bawah semuanya juga masih pakai ligatur ligatur itu kawat yang kecil itu ya yang buat ayo buat ngunci gitu biar dia nggak ngikutin gerakan dari si karet itu oke aku pikir udah sekian dulu video soal BH aku nanti bulan depan aku bakal update biar lagi apa sih yang dilakuin dokter dan progresnya udah apa aja di gigi aku jadi kalau kalian ada pertanyaan boleh silahkan komen di bawah aku juga udah punya video lengkap dari biaya pasang behel terus cabut gigi karena behel update behel setiap bulan kalian bisa lihat videonya di bawah terima kasih sudah juga menonton Assalamualaikum